Hai semua bertemu semula di dalam YouTube channel Reina the Storyteller Baiklah hari ini saya mau berkongsi sesuatu yang saya rasa berguna terutama kepada penulis-penulis yang ada yang mau menerbitkan buku ataupun membuat e-book dan memerlukan cover sebab saya akan memperkenalkan seorang kawan ini kawan penulis ini yang ada bakat dalam bidang designing cover ok walaupun dia baru bermula tetapi hasil designing dia sangat memuaskan jadi saya sebagai pencinta seni seni segala-gala seni saya memang suka jadi bila saya melihat sesuatu itu kalau saya rasa ada touch share di dalam hati saya ini memang berbakat ini memang berbakat saya akan up secara percuma saya akan up kawan ini secara percuma dengan ikhlas sebab saya rasa dia perlu untuk kita up dia perlu untuk mendapat sokongan sebab bakat dia itu yang saya yang nampak boleh diketengahkan dan juga boleh membantu rakan-rakan penulis yang lain tahulah yang kita ini kan penulis bebas sahaja tidak terikat dengan mana-mana kompeni tidak disponsor oleh mana-mana kompeni dan juga kita guna duit sendiri ada yang dari pre-order kita guna untuk motor bit buku dan sebagainya jadi jalan yang terbaik adalah untuk berjimat tetapi kualiti dia bagus ataupun hasil dia puas hati nah boleh hubungi rakan yang saya akan sebutkan sebentar lagi nanti saya akan beritahu selain daripada cover dia juga buat designing layout untuk novel dan juga chair pen dan dia juga boleh buat layout untuk apa ni minuskrip yang mau dihantar kepada mana-mana syarikat lah jadi dan hari ini saya utamakan dalam bidang designing lah designing cover baiklah saya akan buat reaction saya akan tayang dia punya cover-cover yang dia pernah buat beberapa lah bukan semua ok dan saya akan bagi reaction bagi komen apa yang kenapa saya sokong dia kenapa cover itu memuaskan apa kelebihan cover yang dia buat itu saya nampak bakat dia di sana jadi saya support dia saya bantu dia untuk kasih tahu penulis penulis yang saya memerlukan cover supaya kamu boleh hubungi dia dan kamu boleh deal harga dengan dia kita support sama-sama writer supaya kita sama-sama maju dan kita sama-sama dapat menerbitkan kita punya hasil karya sayang itu kalau tidak akan terbit dan gara-gara tidak pernah buat cover ataupun tidak buat satu dengan cover yang kamu buat sendiri lepas tu kamu punya cita-cita untuk menerbitkan buku mati begitu sahaja terhubung begitu sahaja jadi kamu boleh hubungi dia untuk minta buat cover buku ataupun desain kamu punya kamu punya kamu punya ni kamu punya novel ok kita saksikan sama-sama apa kata saya selesai tentang cover cover yang dia sudah buat sebelum ini dan juga ada satu cover untuk novel saya Innocent Tanak Mama yang siri satu sudah completed di Facebook page saya itu saya mau buat tiga siri tapi di siri yang pertama tuh sudah komplit jadi ada dua siri lagi dalam satu sisi ada sepuluh bab jadi berarti ada dua puluh bab lagi yang saya sedang tulis tetapi cover dia saya sudah minta buat dengan dia nih dan saya sangat puas hati sebab itu saya mau kasih up dia supaya lebih ramai lagi yang menggunakan perkhidmatan dia sebab memang cover yang dia buat ini sangat minimize tetapi feel ataupun rasa di dalam watak ataupun cerita di dalam buku itu dapat disampaikan dapat di introduce ataupun diperkenalkan yang melalui cover buku dia jadi kita dengar sama-sama apa kata saya tentang cover cover buku yang dan juga desain yang dia ada di Facebook saya sudah minta kebenaran tahu oke kita saksikan sama-sama baiklah untuk cover yang pertama yang kita nampak ini adalah cover untuk novel saya yang bertajuk Innocent Tanak Mama yang saya akan terbitkan nanti saya minta buat dengan dia cover ini dan bila dia sampaikan kepada saya PM dengan saya hasilnya saya sangat puas hati saya pun terkejut saya cakap eh cakap murah juga dengan cover yang macam ini memang cantik gemas dan dia simple tetapi dapat menyampaikan jiwa ataupun gambaran tentang isi novel yang saya sampaikan itu macam ini dia punya cover dia punya keseluruhan atas belakang dia warna hitam menunjukkan tentang liku-liku hidup si Innocent yang gelap dan belum pas di masa depan dia kemudian gambar seorang gadis itu sudah cukup menggambarkan tentang watak terutama yang polos yang tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat apa nih bimbingan dari seorang ibu setelah ibu dia meninggal jadi sangat sesuai sangat sesuai saya sangat teruja sebab orang yang baru mula berkecimpung dalam bidang desain cover tetapi hasilnya sudah memuaskan jadi kita boleh bincang juga saya bincang juga dengan dia apa yang saya mau kemudian saya sampaikan dengan dia dan dia faham apa yang saya minta kemudian saya tengok hasil dia sangat memuaskan saya nampak tuh tulisan dia juga menampak tuh tulisan tuh seperti apa yang saya bayangkan seperti apa yang saya bayangkan dan saya bagitahu dengan dia dia buat tulisan itu dengan cantik kenapa itu mama dia itu warna merah sebab ibu dia itu sebenarnya sudah meninggal begitu jadi dia dibayangi oleh dia punya apa ini kerinduan dia dengan ibu dia yang sudah jadi saya sangat puas hatilah itu Innocent dengan T dia yang berkongsi dengan anak di sana sebenarnya T itu membawa dua maksud di sana Innocent untuk pengakhiran T untuk Innocent dan juga TANAK TN itu ialah panggilan bagi Innocent panggilan manja dia sangat puas hatilah saya sangat puas hati dengan cover ini untuk cover yang kedua ini ialah ini bukan untuk saya ini cover untuk dia dia varisah punya karya jadi saya tertarik juga tengok dia punya cover inilah menyebabkan saya PM dia untuk minta buat cover saya nampak minimize dia disana itu kan pilihan yang yang kemas dan juga tidak terlalu crowded saya nampak dia gunakan konsep kontra antara kontra dua warna yaitu merah warna dan juga kuning jadi maksudnya ada kontra mungkin watak diorang ini mungkin kontra tidak sama jadi perwatakan antara dua watak utama ini ada mungkin perbezaan perbezaan sewaktu dia kontra dia guna kontra baiklah selain daripada itu saya tertarik dengan penggunaan satu huruf untuk dua perkataan oke satu huruf untuk dua perkataan itu huruf M tulisan dia yang sangat cantik tuh digunakan untuk mister dan juga my my dan juga mister cantik dia guna disana sangat kreatif saya sangat suka sangat simple dia ada sepasang disana perempuan dan lelaki gambar disana menunjukkan watak utama dia jadi saya tidak boleh katakan banyak tapi dia sangat tidak sakit matamu tinggu dia punya cover dia sangat minimize tetapi berjaya untuk menyampaikan ataupun memperkenalkan watak di dalam novel itu seterusnya kita tengok pula desain-desain yang dia buat dan dia up di Facebook oke yang pertama ini yang ini dia tajuk dream kamu nampak disini tidak terlalu banyak gambar yang ada hanya seorang perempuan dia hitam putih iyalah di dalam mimpi kita kan selalu kita tidak boleh nampak jelas warna-warna kita hanya nampak macam 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 dalam tempat yang kita tidak berapa kenal tuh tempat macam ada kabus-kabus macam ada kabur-kabur macam ada kabur-kabur sesuai lah dia punya gambar nih dia macam sesuatu yang menggambarkan mimpi tajuk dia tajuk menggambarkan tajuk dia dream ada dua ni dream ni satu impian satu mimpi boleh kena setelah berapa kita baca ini punya ni dia punya sinopsis tapi saya boleh tahu yang melalui kulit buku ini saya tahu yang ini adalah mimpi ataupun impian dia yang si gadis yang di dalam gambar itu menarik simple tetapi sampai cover yang ni pula bertajuk dia inara setahu saya yang ini ialah cerita tentang fairytale cerita dongeng nampak nampak disana macam watak macam elis and the wonderland punya suasana tuh dia ada macam macam di dalam hutan budak-budak begitu punya cerita nampak ada gambar budak disana senang mau faham so senang lah mau faham dia berkaitan dia simple tapi dia berkaitan dengan apa yang disampaikan di dalam di dalam cerita ni wah berarti gua bikin takut sudah begini ini dia punya cover sudah tahu yang ini cerita pasal hantu yang ada darah-dara semua mungkin takut tapi yang mau cakap kalau ini memang sesuai lah dengan cerita lucifer hantu-hantu raja hantu yang ini cover ni ada gambar satu saja bunga setahu saya bunga ni yang nak untuk menghargai sesuatu-sesuatu yang selalu kalau macam kita berjaya graduation ataupun kita mau memikat hati seseorang atau menyenangkan hati seseorang kita bagi bunga kan so this is semacam satu emm ganjaran bunga ni ganjaran dan juga emm sesuatu yang bagi inspirasi untuk berjaya lah ngam lah dengan dia punya tajuk dia bilang eh do what you gonna do dia bilang do what you gotta do kan dia bilang eh jadi dia satu cerita inspirasi terutama kalau wanita kan dia suka dengan bunga wah wah begitu memang selesai lah dia sangat simple dia perlu taruh terlompok banyak benda-benda bertaburan di cover tapi dia cukup untuk menggambarkan apa itu eh apa yang mau disampaikan itu tajuk dan juga isi di dalam dia wah sesuka ni love love kecil kecil dia kasih match dengan love merah dengan dia punya background yang pastel pink dan pastel peach punya color kan cerita cinta yang romantik yang lembut-lembut dia sesuai lah dengan yang ni cover untuk cerita-cerita macam itu untuk yang romance semua punya cerita kan romantik jadi dia sangat sesuai lah cantik lah minimize dia banyak gambar dia macam fancy tapi dia tidak crowded sangat sesuai lah saya saya betul-betul recommended lah ni designer untuk cover ni ok jadi kamu tengok ni cover ni nak cantik kan ni dua adalah love kecil-kecil macam cerita cinta korea pula kan saya suka lah penulis dan cover designer yang saya maksudkan itu ialah Blenhyoka ini ialah facebook dia so kalau kamu perlukan perkhidmatan dia dan saya sangat rekomen dia untuk kamu hubungi very recommended ok untuk membuat cover-cover dibuka pintar buka kamu hubungi dia kamu PM sejak facebook dia ok 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 terima kasih karena menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih